Melangkah langsung ke laki-laki bukan tindakan tercelah, bukan tindakan yang menjatuhkan harkat martabat seorang wanita, bukan tindakan menghina reputasi wanita, justru ini adalah kecerdasan seorang wanita. Kenapa demikian? Karena bisa jadi, ini pintu gerbang itu bisa terbuka dengan cara kita maju, karena bisa jadi hadirin sekalian, laki-laki itu tertarik dengan kita, tapi dia gak kepikiran nikah sekarang, atau bahkan sebaliknya, dia sudah hopeless, atau dia pesimis, kayaknya gak mungkin saya dapetin si wanita tersebut. Padahal si wanita menunggu langkah-langkah konkret dari dia, atau laki-laki itu ingin study, ingin belajar dulu, ingin kerja, dan belum kepikiran untuk menikah pada waktu dekat. Tapi kalau ada penawaran menarik, kenapa? Enggak kan begitu ya, sama seperti Antum pergi ke mal, Antum niatnya gak beli apa-apa, tiba-tiba ada tas diskon 80%, yang awalnya gak jadi beli, kan jadi ingin beli, ya apa tidak? Awalnya kita gak niat nikah tahun ini, tapi ada wanita, cantik, hafalnya 30 juz, hafal Sohib Bukhari, Masya Allah, keturunan Ningrat, orang kaya, anak tunggal, ayahnya umur 90 tahun, sudah pasang ring, Masya Allah, dia kayaknya warisannya akan jatuh ke dia. Dan yang terpenting mau sama kita, kan begitu, kalau gak mau kan bercuma, mau sama kita, dan dia mau tahun ini juga menikah, orang kan akan berpikir ulang, ya awalnya gak mau nikah, yang awalnya mau study, jadi, oh kalau begitu saya nikah aja dulu, kan begitu logika sederhananya. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan di depan mata, apalagi laki-laki yang soleh ini jarang dan langka sekali. Jadi, kalau kita melihat ada laki-laki soleh, tidak ada salahnya, kita maju duluan, tapi dengan elegan, dengan terhormat, dengan berkelas, jangan dengan cara kampungan. Lihat bagaimana Khadijah mengatur komunikasi dengan Nabi SAW. Dan, tapi kalau ditolak gimana, Ustaz? Kalau dia ketahuin saya gimana? Justru inilah salah satu cara menguji seperti apa kesolehan dia. Kalau dia laki-laki yang soleh, dia berakhlak mulia, dan dia ngerti agama, dia tidak akan melecehkan kita. Kalaupun dia tolak, dia akan tolak secara terhormat atau elegan. Kalau dia ketahuin kita, ini adalah sinyal dan tanda dari Allah, dia bukan orang yang terbaik. Karena dia gak ngerti agama. Kalau dia ngerti agama, hanya secara teori saja. Buktinya, dia tidak menghargai seorang wanita yang sedang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Seorang wanita yang sedang mengamalkan sunnahnya Khadijah RA. Wanita terbaik adalah Khadijah, kata Nabi. Dan ini sunnahnya. Oleh karena itu, ini kesempatan. Jadi, menurut saya itu gak ada resiko. Kalaupun direspon dengan cara tidak baik, ini bukti bahwa dia tidak baik untuk kita dan bersyukurlah kepada Allah SWT. Dan kalau dia laki-laki yang baik, diterima atau tidak, kita akan pulang dengan kepala tegak. Karena dia tidak akan menghinakan kita, dia akan menghormati kita, dia akan mengakui kehebatan, keberanian kita, dan seterusnya. Dan saya rasa pembicaraan tentang masalah ini, itu tidak setabu 10 tahun yang lalu, kan begitu ya. Karena wanita-wanita sekarang, wah luar biasa keberaniannya, agresifitasnya, dan seterusnya. Betul, banyak cewek nembak cowok sekarang. Jadi kalau yang maksiat saja, banyak wanita yang nekat, kenapa yang sunnah ini gak berani? Ya tidak, banyak pacaran cewek nembak cowok, cewek yang kasih coklat, cewek yang kasih bunga, cewek yang telpon-telponin, kasih pendekatan yang sangat agresif. Itu maksiat, itu zina. Artinya zina tangan, zina pikiran, dan seterusnya. Kalau mereka bisa untuk hal-hal yang zina tersebut, kenapa orang yang ingin mengikuti sunnah wanita terbaik? Dan khadijah, sebagaimana penuruturan Nabi SAW, itu kita ragukan atau kita rendahkan. Maka cara yang terbaik adalah maju. Jemput bola. Dan jangan lupa, bertakwa kepada Allah para akhwat. Bertakwa kepada Allah, wahai para muslimat, rekan-rekan sekalian. Bertakwa kepada Allah. Saya banyak sekali mengetahui, betapa banyak wanita-wanita yang tidak pernah ketemu laki-laki. Mereka ada di pondok tafid, menghafal Al-Quranul Karim, tiba-tiba ada laki-laki datang melamar dia. Tanpa dia ketemu sama sekali. Bayangkan dia tidak mengapa-ngapain. Yang dia lakukan hanya bermunajat kepada Allah. Yang dia lakukan memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang dia lakukan menghafal firman-firman Allah. Yang dia lakukan adalah memperbaiki akhlaknya. Tutur katanya. Akhirnya, seisi pondok tahu bahwa dia adalah wanita yang spesial. Sampai ustadznya tahu ketika ada seorang laki-laki baik ingin mencari jodoh, maka ustadzahnya merekomendasi diri dia. Banyak cara Allah menjodohkan kita. Dan yang terpenting, bangun hubungan dengan Allah SWT. Jangan kejar sana, kejar sini. Tapi kalau kita sudah menemukan laki-laki yang bagi kita cocok, bagi kita layak untuk diperjuangkan. Dianya baik, dia solek, kita tahu sepak terjangnya, ibadahnya kita tahu. dan kami terjangkai untuk memperjuangkan bahwa kita yang akan dit